Sulat berhasil dalam perkembangannya mulai dari terbitan pertama 1846, kemudian diperbaiki pada tahun 1948, kemudian terakhir 1945, itu memperlihatkan jelas bagaimana prinsip-prinsip penerjemahan terdeteksi melalui pilihan-pilihan data, melalui struktur-struktur yang digunakan dalam penerjemahan maupun revisi. Penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu di Nusantara yang berakangan kita sebut Indonesia ini dimulai pada abad ke-17 oleh kalangan protestor. Sulat berhasil ini mempengaruhi kehidupan orang dayak-nadi. Dia tidak sekedar melahirkan komunitas dayak-nadi, tapi dia juga melahirkan identitas-identitas baru. Maka dengan penggunaan dalam bahasa dayak-nadi, baik dayak-nadi, dayak-nadi, wukum dayak-nadi, yang sesungguhnya sangat kuat rasa keseluruhan dari gereja yang nanti lahir di Kalimantan. Sulat berhasil. Dalam bahasa dayak-nadi, dan kemudian nanti dalam bahasa manjang, bahasa danung, bahasa siap, apapun. Bacik, kita terus pertahankan. Nyanyi akan Tuhan selepah petak. Sanat selamat ayo raju disini anda. Terima kasih telah menonton!